tidak kalah penting ya itu ada fitur status ya sama-sama hai 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 hosts hai 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 Ini kita bentuknya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian viewers di Kia denar yang channel ya eh sahabat-sahabat sekalian gimana kabarnya nih pada hari ini ya pasti kalian sehat dan bahagia selalu ya sahabat-sahabat sekalian ya kali ini kita saya syutingnya malam ya ini sahabat-sahabat sekalian ya semoga bisa tetap semangat lah ya kemudian sahabat-sahabat sekalian ya tidak lupa saya mengingatkan ya selalu kepada para viewers di Kia denar yang channel ya terutama bagi yang muslim ya marilah kita selalu mendoakan ya sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita yang ada di Parisina dan Gaza yang saat ini mereka masih cukup menderita ya sahabat-sahabat sekalian karena masih diserang masih menderita dan banyak pengorbanan yang mereka berikan lah ya sahabat-sahabat sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenamaian ya kemenangan ya buat saudara-saudara kita yang ada di Parisina dan Gaza baik sahabat-sahabat sekalian pada pertemuan kita ya pada malam hari ini yang akan kita bahas ya adalah terkait dengan cara menggunakan ET service tool ya atau ET tool punyanya equipment caterpillar sahabat-sahabat sekalian nah biasanya ini dimiliki oleh teman-teman kita dari dealer ya yaitu trakindo ya tapi di mining ya bagi rekan-rekan yang punya banyak unit cat ya itu biasanya dari manajemen perusahaan menyediakan ya sahabat-sahabat sekalian untuk toolsnya yaitu ET service tool ya disediakan untuk mempermudah kita untuk diagnostik ya saat menjalankan troubleshooting terutama untuk unit cutter pilar sahabat-sahabat sekalian baik eh bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menonton channel Diki Adrenalian ya saya harap untuk bisa ya jangan ragu-ragu ya langsung saja klik tombol subscribe dan jangan lupa di like dan share dan jika ingin ada yang didiskusikan ya atau ditanyakan silahkan chat di kolom komentar ya baik kita langsung saja check it out ya sahabat-sahabat sekalian jadi kalau kita mau mengoperasikan ya atau menggunakan IT tool ya pertama-tama kita harus connect dulu ya adapter ya atau biasa disebut dengan kom adapter ya sahabat-sahabat sekalian nah kom adapter ini di connect di namanya service connector yang ada di equipment atau di unit cutter pilar ya bagi rekan-rekan yang memiliki unit cutter pilar yang sudah electrical atau elektronik itu pasti punya yang namanya service konektor sahabat-sahabat sekalian dicari aja di unitnya itu pasti ada biasanya itu di dalam kabin ya atau kalau yang di excavator itu di belakang kabin sahabat-sahabat sekalian nah di connect dulu ya antara kom adapter ya kemudian ada beberapa kabel ya dari service konektor kemudian ke kom adapter kemudian dari kom adapter di connect ke laptop ya yang mana sudah di install e-te aplikasi ya sahabat-sahabat sekalian jadi harus di install dulu ya laptopnya punya e-te aplikasi baru kita bisa ngoperasikan yang namanya e-te service tool ya sahabat-sahabat sekalian nah setelah kita connect ya kemudian kita buka e-te aplikasi e-te tool ya yang di laptopnya teman-teman kemudian kita e-te select ECM ya sahabat-sahabat sekalian nah kita tunggu saja sampai dia e-te connect ya nah kemudian teman-teman biasanya langsung masuk ke e-te bagian e-te tampilan dari e-te tool ya di awal ya sahabat-sahabat sekalian nah kita bisa lihat di layar ya sahabat-sahabat sekalian jadi di sana ada beberapa e-te tombol ya yang bisa kita explore ya sahabat-sahabat sekalian dan yaitu diantaranya ada pull down menu dan juga ada toolbar menu ya sahabat-sahabat sekalian nah kalau pull down menu yang di atas ya sahabat-sahabat sekalian ya yang ada file view diagnostic information service utilities dan help ya kemudian kalau yang toolbar menu itu ada yang di bawahnya yang ada simbol-simbol ini adalah toolbar menu ya sebenarnya sama saja ya sahabat-sahabat sekalian ya cuman kalau yang di pull down menu ini sebenarnya lebih lengkap ya kalau yang di toolbar menu ini yang yang penting-penting ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi sahabat-sahabat sekalian yang biasa diakses pada saat kita mengoperasikan e-te tool ya itu ada berapa diantaranya ya itu di pull down menu ini ya sahabat-sahabat sekalian itu diagnostic ya diagnostic ini ada aktif dan log diagnostic dan juga ada event ya ada juga diagnostic test ya sahabat-sahabat sekalian kemudian sahabat-sahabat sekalian e-e apa itu aktif diagnostic log diagnostic ya kemudian ada aktif event ya jadi e-e kalau kita mau jabarkan ya sahabat-sahabat sekalian ya e-e jadi aktif diagnostic itu adalah e-e error code yang sedang aktif e-e pada saat itu ya sahabat-sahabat sekalian ya jadi kalau ada aktif diagnostic code ya e-e tertampil ya e-e di pada saat kita memilih fitur aktif diagnostic code ini maka itu artinya dia sedang aktif ya errornya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian e-e kemudian log diagnostic nah log diagnostic ini adalah e-e error ya yang mana dia e-e sudah tidak aktif lagi tapi dia masih tersimpan ya masih terekam di e-e e-e memory kita ini ya sahabat-sahabat sekalian kemudian sahabat-sahabat sekalian ada juga event nah event ini juga ada event yang aktif juga ada event yang log ya jadi kalau yang e-e aktif event itu adalah e-e satu kejadian ya cenderung dia itu mechanical ya sahabat-sahabat sekalian ya contoh kayak engine overheating kemudian engine overspeed ya kemudian ada e-e pressure low gitu kan nah itu dia cenderung ke event tapi kalau yang aktif tadi itu adalah cenderung ke e-e error electrical ya sahabat-sahabat sekalian itu bedanya nah itu juga ada yang e-e aktif ada juga yang log ya sahabat-sahabat sekalian kalau yang aktif itu berarti saat ini dia sedang aktif untuk eventnya kalau yang log kita adalah yang terekam ya tapi sudah tidak aktif lagi ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian yang biasa diakses juga itu ada di service konfigurasi ya sahabat-sahabat sekalian ya di service ini ada juga satu fitur yang biasa di akses yaitu calibration sahabat-sahabat sekalian oke langsung saja kita explore ya satu persatu nah di fitur diagnostik itu juga biasa diakses sahabat-sahabat sekalian yaitu kita coba tekan tombol diagnostik kemudian akan muncul fitur-fitur ya atau layanan-layanan yang bisa diakses ya untuk mengetahui performa daripada engine ya atau hydraulic atau transmisi sahabat-sahabat sekalian nah kita bisa lihat disana contohnya yaitu contoh seperti injector solenite test ya kemudian ada cylinder cut out ya itu bisa dipraktikkan disini ya sahabat-sahabat sekalian nah ini adalah contoh cylinder solenite test ya sahabat-sahabat sekalian nah kalau injector solenite test ini dia tidak perlu running ya karena dia hanya ngetes solenitenya saja ya nah kemudian ini adalah injector cut out ya yang mana dia harus sambil running ya nah dia itu mengukur kekuatan daripada pembakaran di satu cylinder ya masing-masing cylinder itu diukur ya sahabat-sahabat sekalian apakah ada perbedaan ya antara satu cylinder dengan cylinder yang lain ya kalau dia lemah ya sahabat-sahabat sekalian maka akan terjadi perbedaan yang signifikan diantara nilai ya yang tertara di layar ini ya sahabat-sahabat sekalian di masing-masing injector itu dia biasanya kalau injectornya itu bermasalah ya atau ruang bakarnya bermasalah itu akan terjadi signifikan perbedaan nilainya sahabat-sahabat sekalian ya mungkin ini akan kita bahas nanti lebih detail lagi ya di saat ta2 atau performance test ya sahabat-sahabat sekalian kemudian sahabat-sahabat sekalian disini kita bisa juga lakukan ya namanya itu flash injector ya atau biasa disebut dengan kalibrasi injector ya yang mana dilakukan pada saat memasang injector yang baru ya sahabat-sahabat sekalian nah itu fiturnya dia ada di injector coach calibration ya sahabat-sahabat sekalian itu biasanya dia ada di dia di fitur service ya sahabat-sahabat sekalian nah jadi setelah kita pasang injectornya ya injector barunya kita pasang kemudian kita buka fitur injector code calibration ya kemudian kita isi dengan kode yang tertera di injector barunya tadi sahabat-sahabat sekalian jadi kita catat dulu ya flash file nya atau flash code nya kita catat kemudian kita oke kan nanti setelah kita masukkan nilainya disini ya sahabat-sahabat sekalian nah setelah itu maka injector dan ECM itu udah sinkron ya sahabat-sahabat sekalian itu udah secara performa kekuatan injector itu udah di cover sama si ECM ya nah kemudian sahabat-sahabat sekalian tidak kalah penting ya itu ada fitur status ya sahabat-sahabat sekalian jadi fitur status ini adalah kondisi real-time ya yang direkam oleh sensor-sensor yang ada di unit kita atau di equipment kita sahabat-sahabat sekalian baik itu di engine maupun hidrolik maupun di transmisi sahabat-sahabat sekalian dan juga di break ya nah ini ini kalau kita buka fitur status ya itu ada di simbol toolbar ini ya sahabat-sahabat sekalian yang kayak ada grafik merah ya sahabat-sahabat sekalian kita klik itu langsung muncul ya tampilan statusnya sahabat-sahabat sekalian nah disini banyak ya ada engine speed ya boost pressure fuel position ya kemudian masih banyak lagi seperti oil pressure semua yang ada sensornya itu akan terekam disini secara real-time sahabat-sahabat sekalian nah disini kita juga bisa membuat status yang sesuai dengan yang kita inginkan ya dibuat nama grupnya ya misal kita mau buat engine speed oil pressure fuel pressure ya yang tertentu saja kita ambil datanya itu bisa sahabat-sahabat sekalian kita buat grup status ya kita save ya maka itu akan tersimpan ya di program et tool kita dan kita bisa buka lagi sewaktu-waktu kita ketika diperlukan ya sahabat-sahabat sekalian nah kemudian kita bisa ambil datanya sahabat-sahabat sekalian dengan dan merunning engine ya kemudian kita take data ya dan itu bisa disimpan ya laporan atau report dari rekaman et tool ya pada saat kita mengambil data performa tes equipment yang sama-sama sekalian nah kemudian sama-sama sekali ini juga ada yang namanya ECM summary ya jadi ECM summary ini adalah data-data dari ECM yang terpasang di unit kita ya sahabat-sahabat sekalian ya nah jadi ECM ini juga ada fitur yang namanya flash ECM atau windflash nah biasanya itu ada di utilities ini ya sahabat-sahabat sekalian windflash ya tapi biasanya itu hanya ada di et ya milik dealer ya sahabat-sahabat sekalian tapi kalau et yang pasaran ya yang punya customer itu tidak ada sahabat-sahabat sekalian nah kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yaitu fitur konfigurasi ya sahabat-sahabat sekalian nah itu ada yang gambar seperti gambar ECM tapi ada bulatannya ya dua itu ya sahabat-sahabat sekalian ya itu adalah konfigurasi nah disini banyak sekali konfigurasi dari engine kita ya ECM nya ataupun hydraulic ya attachment itu tercantum disini sahabat-sahabat sekalian ya banyak ya sahabat-sahabat sekalian yang bisa kita setting disini ya ini adalah settingan dari elektronik engine kita sahabat-sahabat sekalian atau equipment kita nah kita bisa melakukan ya download ya di konfigurasi ini yaitu produk status report sahabat-sahabat sekalian nah itu fiturnya ada di yang kayak simbol ada status ya simbol status yang ada grafik merahnya itu ya sahabat-sahabat sekalian dan juga ada gambar kertas itu ya nah itu adalah produk status report yang bisa kita download ya dari kondisi ECM kita sahabat-sahabat sekalian jadi kalau disitu ada error ya itu akan masuk semua ya terekot semua sahabat-sahabat sekalian di report yang kita download ya kemudian eh konfigurasi daripada ECM ya eh konfigurasi daripada hidrolik ya ECM engine ECM hidrolik atau attachment ya atau transmisi itu terekam semua disini sahabat-sahabat sekalian nah ini adalah contoh daripada konfigurasi ya nah contoh disini ya sahabat-sahabat sekalian ini ada transmisi maksimum forward gear ya itu di truck ya ini bisa kita lakukan eh pembatasan sahabat-sahabat sekalian contoh misal dia ada 7 speed maju ya nah kita bisa melakukan pembatasan ya misal hanya di 6 saja itu bisa dilakukan ya atas misen maksimum forward gear ya nama fiturnya ya kita masukkan saja di nilai new valuesnya misal kita maksimum di gear speed 5 ini kita oke kan maka dia hanya sampai di gear speed 5 saja sahabat-sahabat sekalian dia nggak akan bisa sampai ke 7 untuk kecepatan eh apa unitnya saat melaju ya sahabat-sahabat sekalian itu adalah contoh daripada fitur konfigurasi kemudian ada juga eh hoist ya hoist atau dumb body ya di truck itu kita bisa disable kan ya kalau kita disable kan maka dia nggak akan bisa ngedump sahabat-sahabat sekalian ya new value nya kita isi disable ya tapi kalau kita mau aktifkan lagi ya kita enabalkan lagi jadi disable itu biasanya kalau kondisi dia unit atau equipment itu dimobilisasi sahabat-sahabat sekalian karena dikhawatirkan operator tidak sengaja untuk padam ya itu berbahaya pada saat proses mobilisasi nah disini juga kita bisa melakukan kalibrasi transmisi ya sahabat-sahabat sekalian untuk yang tipe SCPC transmission sahabat-sahabat sekalian itu biasanya dia ada di diagnostik ya atau di service kalibrasi sahabat-sahabat sekalian untuk fiturnya ya nah dari report-report yang ada yang sudah kita download ya dari PT tool yang kita operasikan ini sahabat-sahabat sekalian itu bisa di save sahabat-sahabat sekalian yaitu caranya adalah simpan ya di file print file ya kemudian simpan dalam bentuk PDF ya biasanya sahabat-sahabat sekalian atau HTML ya kemudian disimpan di folder yang diinginkan oleh sahabat-sahabat sekalian ya Nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian cara mengoperasikan et-tool ya untuk unit katerpilar ya sahabat-sahabat sekalian Nah untuk yang fitur aktif code kemudian aktif diagnostik kemudian ada log log event kemudian ada ada aktif event ya sahabat-sahabat sekalian itu nanti akan kita bahas secara tersendiri di seri troubleshooting ya menggunakan et-tool ya sahabat-sahabat sekalian Oh ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sahabat-sahabat sekalian semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini yaitu bisa bermanfaat ya terkait dengan cara mengoperasikan et-tool ya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menonton ya jangan lupa subscribe ya dan juga di like dan share jika ingin didiskusikannya silahkan cek di kolon komentar ya sahabat-sahabat sekalian baik itu saja yang bisa saya sampaikan selebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh